Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Yaitu cara menaklukkan hati cowok cuek Artinya kita sedang menyukai seorang cowok Tapi cowok tersebut cuek pembawaannya Atau mungkin pasangan kita sendiri yang cuek pembawaannya Kira-kira bagaimana cara menaklukannya Tentu yang saya coba sampaikan disini adalah dengan cara yang baik Dengan cara yang benar Sehingga kemistri yang dibangun itu boleh berhasil dan boleh bertumbuh Oke, so berikut ini cara menaklukkan hati cowok cuek Yang pertama, tentunya sabar Untuk menghadapi atau mengambil hati seorang cowok yang cuek Dibutuhkan kesabaran Kalau kita tipikal orang yang instan Apa-apa instan Maunya langsung jadian Maunya langsung luluh orangnya Ya pasti kecewa Sebab cowok cuek Emang itulah pembawaannya Orang yang tidak sabar Pasti akan kecewa Untuk itu Teman-teman muda Terkhusus teman-teman cewek Sabarlah terhadapnya Mungkin Mungkin Minggu ini Engkau dicuekin Atau mungkin Bulan Pada depan Engkau dicuekin Atau mungkin Cukup lama Engkau dicuekin Tapi saya percaya Kesabaran itu Membuahkan hasil Dan saya juga percaya Dia pasti bisa menilai Mana yang betul-betul sabar terhadapnya Mana yang tidak Nah saya berharap Engkau adalah orang yang sabar Sehingga itu menjadi nilai lebih Nilai poin untuk kemudian Engkau bisa menaklukkan hatinya So itu yang pertama Kesabaran Yang kedua adalah Berikanlah perhatian yang tulus Artinya coba perhatikan pekerjaannya Bagaimana pekerjaannya lancar apa tidak Coba perhatikan Apa yang dia sedang gumuli Dia sedang gumuli apa Dia sedang pikiri apa Atau dia lagi stres apa Coba Berikan perhatian yang tulus Terus kemudian Gimana kesehatannya Baik apa anda Dia semangat apa anda Itu yang perlu diperhatikan Karena saya percaya Perhatian yang tulus Mampu menyentuh hati yang paling dalam Dan untuk itu Yang pertama sabar Yang kedua Berikanlah perhatian yang tulus Saya percaya Dia bisa menilai Secuek-cueknya dia Dia masih punya perasaan Bisa menilai Bisa menilai Mana yang tulus Kepadanya Mana yang tidak Dan saya berharap Engkau adalah orang yang tulus Sehingga ini yang mampu Meluluhkan hatinya yang terdalam Itu yang kedua Yang ketiga adalah Cobalah untuk senang Atau bahagia Mendengarkannya Jadi waktu dia curhat Waktu dia cerita Atau berkeluh kesah Sebenarnya itu kesempatan untuk Kemistri diantara kalian itu Boleh terbangun Untuk itu ketika dia bercerita Atau curhat Maka senanglah untuk Mendengarkannya Dan bukan cuman senang Mendengarkannya Engkau mengerti Apa yang dia bicarakan Dan engkau juga Memberikan solusi Sehingga itu Meringankan bebannya Itu yang ketiga Nah kemudian yang keempat adalah Perhatikan dan peduli Terhadap orang tuanya Nah memperhatikan orang tuanya Kalau kita punya akses Dekat ke orang tuanya Kita punya akses Untuk akrab dengan orang tuanya Ini lebih efektif Artinya begini Kalaulah dia anak yang benar-benar Sayang orang tuanya Benar-benar menghormati orang tuanya Dan kita bisa mengambil hati orang tuanya Maka sama saja Kita seperti melakukan untuknya Kalau orang tuanya senang Ya dia pasti senang Apalagi kalau orang tuanya Kemudian bilang Kamu itu baik Kamu itu cocok Jadi menantunya Oh itu efektif banget So Cobalah perhatian dan peduli Terhadap orang tuanya Itu yang keempat Yang kelima adalah Selalu bahagia Dan antusias Ketika ngobrol Ataupun ketemu dengan dia Artinya tunjukkanlah Bahwa kamu itu senang Tunjukkanlah bahwa kamu itu Antusias Dari cara kamu berbicara Dari semangatmu Dari kamu merespon Dan itu menjadi satu penilaian bagi dia Untuk kemudian Engkau bisa menaklukkan Hatinya Untukmu Jadi Cobalah Bahagia Antusias Setiap kali ngobrol Dan ketemu dengan dia Dan ingat Jangan dibuat-buat Apa saja yang dibuat-buat Dibuat pura-pura senang Dibuat pura-pura antusias Nanti kamu jadi capek sendiri Ya Jadi lakukanlah semuanya Dengan ketulusan Itu yang kelima Yang keenam adalah Cobalah Untuk memberikan Sesekali Surprise Atau kejutan Surprise kan Atau kejutan Atau hadiah Enggak melulu Harus yang mahal Ada yang harga biasa Ada yang harga Mungkin murah Tapi bagus Apapun itu Cobalah Untuk memberikan Kejutan Atau surprise Dan ini Juga sangat Efektif Sangat menyentuh Dan ini bisa jadi Satu kenangan Yang manis Untuk dia bisa ingat Dan ini bisa Jadi salah satu Cara untuk Menaklukkan Hati cowok Yang cuek Itu yang Kenam Yang ketujuh adalah Cobalah Intens Untuk memberikan Pujian Dan Dukungan Karena pada dasarnya Semua orang Senang dipuji Bukan berarti Kita cari-cari Pujian Bukan Dipuji disini Dalam arti Mengapresiasi Nah teman-teman Cewek Cobalah Apresiasi Apa yang dia kerjakan Apresiasi Apa yang dia Rencanakan Apresiasi Apa yang dia Harapkan Ya dengan cara Kita bisa bilang Kamu itu hebat Kamu itu luar biasa Kamu itu keren Itu akan buat dia Tambah semangat Tambah Antusias Dan jangan lupa juga Untuk mendukung Mendukung apa yang dia kerjakan Mendukung apa yang dia Rencanakan Dan pada dasarnya Semua orang Senang didukung Ini akan buat dia Tambah percaya diri Tambah semangat Dan tambah Antusias Dan ini efektif Untuk kemudian Kemisteri Di antara kalian Boleh terbangun Itu yang Ketujuh Yang kedelapan adalah Ya tentunya rela berkorban Berkorban waktu Tenaga Pemikiran Dan Mungkin Sedikit keuanganmu Mesti Untuk belikan Entah Berikan surprise Atau apa Tapi ingat Ada yang tidak boleh Dikorbankan Kesucianmu Tidak Boleh Dikorbankan Tidak boleh Ya Jangan Mau Dimanfaatkan Jangan hanya karena Kamu Dia tahu kamu suka Dia tahu kamu ada hati Terus Kamu mau aja Dimanfaatkan Dirusak Kesucianmu Jangan Sekali lagi Ini tidak boleh Dikorbankan Oke Cinta benar itu Menjaga Kesucianmu Bukan Mengorbankan Itu yang Kedelapan Yang kesembilan adalah Tetap tenang Dan jangan Agresif Karena agresif Ini selalu Image-nya Negatif Artinya Terlalu Dominan Baru bilang A Dia sudah B, C, D, E, F, G Baru di Ketik Sementara Ngetik Di chat Dia udah Mengerim chat Panjang lebar Kayak Mengarang Cerpen aja Jadi jangan Kelihatan agresif Tetap tenang Itu yang Kesembilan Yang kesepuluh Percaya diri Dan Dewasa Orang yang Percaya diri Itu karakternya Kuat Dia punya Warna yang Kuat Dan ini Menjadi Daya tarik Dan jangan Lupa Dewasa Karena pada Dasarnya Semua cowok Menginginkan Pasangan yang Dewasa Tujuannya Apa Biar bisa Diskusi Biar bisa Memberikan Solusi Dan Bisa Bertumbuh So Itu yang Kesepuluh Dan terakhir Tentunya Dengan Membawanya Di dalam Dua Saya percaya Bahwa dua Itu punya Kuasa Dan Untuk itu Cobalah Berdua Dan Itu akan Membantumu Untuk Lebih tenang Lebih bijaksana Dan lebih Hati-hati Sehingga Apa yang kau Lakukan Itu menjadi Berkat Untuk dia Untukmu Dan untuk Kalian Ini yang Boleh saya Bagikan Saya berharap Ini membantu Para teman-teman Cewek Untuk Engkau bersikap Dengan bijaksana Dan kemudian Hubungan kalian Boleh Bertumbuh Oke Tetap semangat Antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujizat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.